Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Aktris cantik multi-talenta, Ayu Rosmalina yang kini dikenal dengan nama panggung Ayu Ting Ting dikenal tak hanya berbakat di dunia tarik suara tetapi juga akting dan komedi. Dengan segudang prestasi yang dimiliki, Ayu Ting Ting sudah merimpis karir sejak masih anak-anak di Indonesia, tak pelak memunculkan kepercayaan diri untuk merintis karir di kancah internasional. Menariknya, meski selalu diterpai isu miring, Ayu Ting Ting bergeming dan justru kembali menore prestasi. Ayu Ting Ting belum lama ini kembali membuat heboh publik, dikabarkan bahwa Ayu Ting Ting akan berkolaborasi dengan artis terkenal ini. Hal ini sesuai dengan apa yang ditayangkan di kanal Youtube Apa Aja Boleh pada tanggal 17 Mei tahun 2023 yang memaparkan plus minus dari sosoknya. Meskipun dirundung berbagai penilaian negatif, menariknya penyanyi cantik ini digandeng penyanyi senior Titi DJ untuk berkolaborasi dalam album terbarunya. Langkah salah satu diva Indonesia ini tentu saja memunculkan berbagai pertanyaan, mengenai alasan kenapa meminang penyanyi yang lebih fokus dengan karir internasionalnya tersebut. Ketika berhasil ditemui awak media, Titi DJ pun menjelaskan alasan kenapa memilihnya sebagai rekan kolaborasi. Salah satunya dengan melihat kualitas suara. Kenapa saya memilih Ayu? Karena satu, memang suaranya, kata Titi DJ kepada awak media dilansir Hobside pada Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023. Tak hanya itu, penyanyi senior yang sempat mempopulerkan lagu berjudul Bahasa Kalbu ini juga memperhatikan bakat atau talenta yang dimiliki Ayu Tingting. Dia seorang penyanyi, salah satu penyanyi muda yang luar biasa bakatnya di musik, dinyanyinya, gitu ya, tulisnya. Pujian lain yang diberikan penyanyi yang sempat konser dengan Rosa dan KD ini juga menuturkan jika Ayu Tingting adalah sosok penyanyi dengan musikalitas yang tinggi. Musikalitasnya tinggi sekali, pungkas Titi DJ. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Lagi makan di Timur Tengah, bibir ibu Ayu Tingting jadi cibiran warganet, merah cabai. Ibu dari Ayu Tingting yakni Umi Kalsum kembali menjadi sotoran publik. Kali ini terkait pada penampilannya saat makan bersama sang suami, Abdul Rozak. Diketahui bahwa ibu dan ayah Ayu Tingting tengah berlibur ke Timur Tengah. Pada unggahan Instagramnya, Umi Kalsum membagikan momen dirinya dan Abdul Rozak yang tengah makan bersama. Abdul Rozak mengenakan pakaian berwarna putih sementara Umi Kalsum mengakan pakaian serba hitam. Alhamdulillah hari ini mau ke Mesir, semoga cuacanya bersahabat amin. Tulis Umi Kalsum di akun Instagramnya at momaiting92. Baik Umi Kalsum maupun Abdul Rozak mengenakan pakaian wajar. Namun banyak warganet yang salah fokus dengan bibir ibu Ayu Tingting tersebut. Pasalnya ia mengenakan lipstik bereana merah terang yang kontras dengan pakaian hitamnya. Kalau enggak mau dihujat, mbok ia jadi ibu yang sederhana, kalem. Ngayomi, komentar warganet. Merah bibirnya diganti bu, terlalu menor. Pakai warna pink muda malah kelihatan cantik, imbu warganet lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!